Sebelum memulai ibadah ini, ada beberapa hal yang perlu perhatian Bapak Ibu sekalian. Hari ini diadakan pertukaran pelayanan kebaktian GKI Sinode Wilayah Jateng. Yang melayani di GKI Pertorongan adalah Pendeta Marianto Budi Tenaya dari GKI Kebumen. Yang kedua, anggota jemaat diundang untuk menghadiri persekutuan doa kamis. Pada hari Kamis, 14 Januari pukul 18.30, pembicara Saudari Krista Kessia Dorotea. Yang ketiga, Natal bersama pemerintah kota dan gereja-gereja sekota Semarang akan diadakan pada hari Jumat. 15 Januari, undangan dapat diambil di kantor gereja. Untuk memulai ibadah ini, Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Kita mulai dengan litani. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Yang terus-menerus memuji-muji engkau. Yang berhasrat mengadakan siarah. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah alaku daripada diam di kema-kema orang fasik. Yang terus-menerus memuji-muji engkau. Yang terus-menerus memuji-muji. Terima kasih sleepy. Terima kasih bons ama. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. 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 Kepadamulah aku berkenan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Alleluia. Kepadamulah aku mungkin kenal tokoh yang satu ini. Siapa dia? Engkau Ahok. Ketika dia dilantik, dia kemudian diambil sumpah. Gambar ini adalah ketika Ahok diambil sumpah. Apa yang biasanya ketika seseorang dilantik dan kemudian diambil sumpah. Biasanya setelah ia dilantik dan diambil sumpah. Yang kemudian dia lakukan adalah dia kemudian langsung kerja. Jadi pelantikan pengambilan sumpah seorang pejabat. Itu adalah sarana untuk dia mendapatkan pengesahan atas jabatannya. Ketika ia sudah sah menjadi seorang pejabat. Ia kemudian bekerja. Wawenang yang ia terima pasti dari atasan mereka. Bapak ibu dan saudara demikian pula dengan bacaan kita pada pagi hari ini. Dikatakan Yesus di-baptis. Memang ketika Yesus di-baptis. Dia di-baptis oleh Yohanes Pembaptis. Dalam pemahaman Yohanes Pembaptis. Atau ketika ia menyerukan baptisan. Dikatakan bahwa baptisan itu adalah tanda pertobatan. Yohanes menyuruhkan supaya orang di-baptis. Supaya menjadi tanda bahwa ia telah bertobat. Tetapi Yesus sungguhnya ketika Yesus di-baptis. Dia tidak mempunyai dosa. Yesus bukan di-baptis karena ia bertobat dari dosanya. Tetapi ketika Yesus di-baptis. Yesus ia sungguhnya dilantik. Ia memulai kerjanya. Di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tidak ubahnya seperti seorang pejabat yang dilantik. Yang disahkan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab. Tuhan Yesus juga begitu. Dia ketika sudah di-baptis. Ia pun siap untuk bekerja. Ia siap untuk melayani. Bapak ibu dan saudara yang menarik. Apa yang dijalani, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika ia dinyatakan. Untuk melakukan tugas pekerjaan itu. Pewenang yang ia terima. Rupa-rupanya bukan dari dunia. Tetapi Yesus bekerja. Dia melayani. Karena pewenang yang dari surga. Dia datang dari surga. Dengan membawa kasih. Untuk dunia. Yesus datang ke dunia ini. Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Bapak ibu dan saudara. Kalau kita memahami yang demikian. Dan ketika kita membaca di dalam Injil Lukas tadi. Kita mendapatkan kesaksian di sana. Bahwa sesungguhnya yang dari surga. Itu turun ke dunia. Yesus sebagai anak Allah. Ia sesungguhnya mewakili Allah. Sama seperti dalam tradisi kerajaan. Kalau ada seorang raja mendapat undangan. Dia bisa mewakilkan kepada anaknya. Pangeran. Dan ketika si anak ini hadir. Sesungguhnya ia mewakili. Sang raja. Sang ayah. Pemenang yang dia miliki. Tidak ubahnya. Dengan pemenang yang dimiliki oleh sang raja. Ayahnya itu. Demikian pula kalau kita memperhatikan apa yang dinyatakan di dalam ayat 22. Di sana dinyatakan inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Allah berkenan kepada Yesus. Ketika Yesus dipaptis. Seakan-akan kehadiran Yesus. Di sungai Jordan itu. Menyatakan kehadiran Allah. Di tengah-tengah dunia. Bapak-Ibu Pemasmur. Di dalam masmur yang kita nyanyikan tadi. Menggembarkan kekuatan Allah itu. Dengan luar biasa. Pemasmur. Paling tidak kalau saya memperhatikan lima kali. Mengungkapkan kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Suara Allah itu nyata. Menunjukkan kehebatannya. Paling tidak lima kali. Allah adalah Allah dengan kemuliaan. Allah dengan keperkasaan. Allah dengan kedaulatan. Allah dengan kekuasaan dan kekudusan. Allah yang demikian. Yang sekarang hadir. Dari surga ke dunia. Dalam diri Yesus. Yang siap untuk bekerja dan melayani. Kalau kita memahami yang demikian. Sesungguhnya Bapak Surkawi. Yang datang ke dunia. Dalam diri Tuhan Yesus. Sang anak itu. Ia. Siap. Untuk melakukan tugas Sang Bapak. Di dunia ini. Ia siap untuk menjalankan. Misi Bapak. Di dunia ini. Menyelamatkan dunia. Dari dosa. Itulah yang terjadi. Ketika. Yesus. Dipaptiskan. Ia dinyatakan. Sebagai wakil Allah. Ia dinyatakan. Sebagai perwujudan Allah. Di dunia ini. Untuk melakukan. Misi Allah. Dan ia siap. Ketika ia. Dipaptis. Bapak Ibu. Sudaraku. Yang dikasih Tuhan. Sekarang. Kalau saya bertanya. Bapak Ibu. Sudah dipaptis. Sudah dipaptis. Sudah ya. Tahun berapa. Oh macam-macam ya. Ada yang baru dipaptis. Bulan Desember kemarin. Ada ya. Wah. Puji Tuhan. Tapi setelah dipaptis. Ngapain. Apa makna. Baptisan. Yang baru diterima. Kebetulan ada yang baru dipaptis. Atau ketika. Bapak Ibu. Yang sudah dipaptis. Mungkin. 50 tahun. 60 tahun. Yang lalu. Ada ya. Yang sudah dipaptis. 60 tahun kan ya. Ada ya. Ketika dipaptis. Bapak Ibu melakukan apa? Ya. Tidak apa-apa. Sebelum sama sesudah dipaptis. Bidanya apa? Tidak ada bedanya. Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu. Menjelang perayaan Natal. Ada seorang. Jemaat. Jemaat saya. Simpatisan. Pertanya. Pak Tan. Saya minta dipaptis. Dia sudah dewasa. Sudah punya cucu. Saya bilang. Oh ya boleh. Kapan Pak Tan? Pas Natalan. Bisa bilang. Enggak. Kalau baptis. Harus katekisasi dulu. Loh katekisasinya berapa lama? Ya antara 6 bulan sampai 9 bulan. Kalau pandai, pinter, ya cepat. Tapi kalau kudu, ya jari katekisasi ramudeng-mudeng. Ya lama. Kalau rajin. Datangnya segep. Ya bisa cepat. Tapi kalau datangnya sering bolong-bolong. Ya lama. Jadi. Kalau begitu. Saya tidak bisa baptis. Ya saya bilang. Bisa. Tapi nunggu. Katekisasi dulu. Tidak bisa Desember ya. Tidak. Wah kalau begitu. Saya tidak bisa jadi Kristen ya. Ini pertanyaannya yang menarik. Saya bilang. Oh bisa jadi Kristen. Kita memang bisa jadi Kristen. Tetapi. Kalau kita memang Kristen. Kita pengikut Kristus. Kita cinta Yesus. Harusnya. Tandanya dibaptis. Sama. Seperti ketika kita pacaran dulu. Bapak Ibu pernah pacaran semua ya. Eh. Pernah pacaran apa enggak? Udah. Wah ya. Tapi mungkin ketika pernah pacaran dulu. Ditanya. Cinta enggak sama saya? Cinta. Tenan. Tenin. 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 Wah begitu ya. Kalau cinta sungguh-sungguh. Yuk kita kahwin. Yuk kita nikah. Enggak lah. Besok saja. Kalau kayak begitu. Cinta enggak? Eh. Bilangnya cinta. Nikah? Enggak. Cinta apa enggak kalau begitu? Eh. Belum enggak? Masih tanda tanya. Demikian pula ketika orang bilang. Saya cinta Yesus. Saya percaya Yesus. Tapi ketika ditanya. Baptis. Mau enggak? Enggak. Cinta Yesus enggak? Percaya Yesus enggak? Masih tanda tanya. Apalagi kalau disuruh kategisasi. Aduh. Repot. Tapi bapak-ibu yang sudah baptis. Seharusnya ketika kita sudah dipaptis. Ketika kita menyatakan diri. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harusnya juga siap untuk kerja. Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika ia ditabiskan. Ketika ia dilantih. Ia siap untuk bekerja. Kita yang sudah dipaptis. Harusnya kita pun siap kerja. Jangan malah ketika sudah jadi Kristen. Sudah dipaptis. Terus wah. Tujuan saya sudah tercapai. Ini salah. Kalau sudah dipaptis. Kerja. Bukan sudah dipaptis. Tamat. Tampung. Selesai. Bukan. Harusnya ketika kita sudah dipaptis. Kita malah semakin bersemangat. Untuk melanjutkan karya Yesus Kristus di dunia ini. Tugas kita sebagai orang-orang yang percaya yang sudah dipaptis. Kita ini menjalankan misi. Yang sudah dijalankan oleh Tuhan Yesus di dunia ini. Ketika Yesus mendatangkan kebaikan di tengah-tengah dunia yang rusak. Ketika Tuhan Yesus menyelamatkan manusia yang berdosa. Ketika Tuhan Yesus datang mengorbankan dirinya untuk manusia yang berdosa. Seharusnya kita sebagai pengikut Kristus. Juga mengikuti apa yang sudah diteladankannya. Kalau Yesus mendapatkan roh yang dinyatakan ketika ia dipaptis. Langit terbuka. Roh seperti purung merpati turun ke atasnya. Kita sebagai yang sudah dipaptis. Layak untuk kita juga minta roh kudus. Menolong kita. Menyerai kita. Supaya kita mampu untuk menjalankan misi Kristus di dunia ini. Bapak ibu saudara ku yang dikasih Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang harus menjalankan misi Kristus. Seharusnya kita juga meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Yaitu mendatangkan kebaikan bagi dunia. Dia yang mulia. Dia yang sangat tinggi kedudukannya. Bersedia dipaptis oleh Yohanes pembaptis yang seterhana. Ia untuk membawa kebaikan bagi dunia. Kita pun seharusnya begitu. Kita yang sudah menerima baptisan. Kita seharusnya melakukan kebaikan bagi dunia. Sekalipun kita melihat di tengah-tengah apa yang kita lakukan baik. Kalau kita memperhatikan dunia kita. Justru dunia yang tidak baik. Mungkin ketika kita melakukan kebaikan, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak kesulitan. Mungkin juga kita diancang. Karena apa? Dunia yang kita hadapi ini bukan dunia yang baik. Tapi kita semua diajak untuk menghadirkan kebaikan di dunia ini. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia ini untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu dan Saudara. Saya ingin memberi sebuah ilustrasi. Ini hanya sekedar ilustrasi. Supaya kita ingat. Kalau kita di dunia yang tidak baik ini. Kita tetap mau menghadirkan kebaikan. Kalau kita menyatakan baik biasanya kita pakai apa ya? Jempol ya. Jempol ini simbolnya, tandanya kalau baik. Kalau jelek, jempol yang kebalik. Kan begitu ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu disuruh pilih, pilih jadi jempol apa jempol? Jempol ya. Mau jadi jempol. Nah itu kita harus menghadirkan yang baik. Apa sih istimewanya jempol? Apa istimewanya jempol? Bapak Ibu kalau kita perhatikan, kalau kita berjalan, jempol di mana? Ya di tangan, tahu saya. Kalau berjalan jempol ya di tangan, bukan di telinga. Tapi kalau kita berjalan, jempolnya di mana? Di depan. Kan tidak ada orang yang berjalan, jempolnya dibalik di belakang. Kan tidak ada tahu ya? Ah ya. Juga jempol istimewanya itu satu-satunya dari lima jari kita. Yang bekasnya laku. Ada yang pegawai BAM tidak ya? Ada ya? Itu kalau tidak bisa tanda tangan cukup cap jempol. Cap jendrik boleh tidak ya? Sudah laku. Jempol kalau berjalan di depan. Bekasnya laku. Pegawai negeri yang keset atau tidak punya jempol, Dengan fingerprint pasti telat terus ya lah. Kan fingerprint yang pakai jempol tuh. Tidak ada yang pakai telunjuk. Yang dipakai jempol. Apa artinya kalau jempol itu berjalan di depan? Dan bekasnya laku. Kita kalau ingin jadi orang yang baik. Ya kita harus berani jadi teladan. Jangan sampai orang Kristen memberi contoh yang jelek. Kereja jangan memberi contoh yang jelek. Kita mestinya membawa kebaikan. Di tengah-tengah ketidakbaikan. Bapak-Ibu pada perayaan Natal kemarin. Di gereja kami diadakan aksi sosial. Bagi sembako. Di GKI Peterongan ada enggak ya? Ada ya? Nah, jemaat kami tuh kecil sedikit. Pada Natal kemarin cuma membagi 70 paket sembako. Peterongan berapa? Ribu. Hah? Ada berapa ribu paket? Oh 300 ya. Kebumen cuma 70 paket. Tapi Bapak-Ibu yang menarik ketika kami melakukan aksi itu. Ada panitia diantara kami yang usul. Saya usul. Tahun ini baginya beras pandan wangi. Tahu ya? Beras pandan wangi ya? Yang biasa Bapak-Ibu makan atau enggak? Hah? Hah? Saya enggak. Saya enggak biasa. Saya cukup IR. Tapi ini panitia Natal jemaat saya kemarin itu usulnya berasnya pandan wangi 5 kilo. Yang menarik. Di jemaat kami setuju. Setuju. Bagi. Biasanya kan kalau bagi-bagi sembako berasnya yang mengandung protein kan ya biasanya ya. Begitu apa enggak ya? Wah Bapak-Ibu ketika kami bagi berasnya itu pandan wangi yang tanpa protein, tanpa butu maksudnya. Beberapa minggu kemudian orang yang menerima kebetulan di hanya satu kampung di mana gereja itu ada. Bisik-bisik eh. Berasih gerijo. Apa? Enak. Orang kampung, saya juga tinggal di kampung itu ngomongnya begitu. Vingi berasih gerijo enak. Ini kan sederhana ya. Tapi kemudian berkembang. Iya ya. Iya ya. Kalau ada GKI jadi enak. Oh kalau gereja itu memang membuat hidup jadi enak. Bapak-Ibu itu itu pengalaman kan. Tapi bayangkan seandainya gereja melakukannya berasnya yang berprotein. Minyaknya yang urean. Supermini yang wismah expired. Kecapnya yang wis bodoh bocor. Kira-kira jemaat ngomongnya apa? Masyarakat ngomongnya apa? Oh gereja mengenai barang si sapraina. Gerijo tidak membuat emang. Bapak-Ibu ini contoh teladan. Kami cuma jemaat kecil. Jemaatnya tidak sampai 300 orang. Tapi ketika kami bisa hadir membawa yang baik masyarakat di RW gereja ada itu bilang Oh nek GKI ono jadi enak. Peterongan harusnya bisa lebih baik begitu ya. Ini kan jadi jempol. Apa istimewanya jempol yang lain. Bapak-Ibu semua coba angkat tangan seperti saya ini. Kita coba. Coba aja. Jempol bisa ketemu dengan telunjuk? Bisa. Dengan jari tengah? Bisa. Dengan jari manis? Bisa. Kelingking? Bisa. Jempol ternyata satu-satunya jari yang bisa berhubungan dengan jari yang lain. Sekarang coba telunjuk. Bisa ketemu dengan jari tengah? Hah? Bisa. Ketemu. Pemuda-pemuda sudah ketawa. Ya ketemunya tumpuk. Saru. Iya ini bisa ketemu. Ya tak? Telunjuk bisa ketemu dengan jari manis? Coba. Oh enggak bisa. Baru bisa kalau diperkosa. Wah ya. Bisa ketemu. Itu diperkosa tumpuk lagi. Saru. Telunjuk dengan kelingking bisa? Enggak bisa. Diperkosa. Dipaksa. Bisa enggak? Lepas. Ini yang terjadi. Sekarang apa artinya? Kalau jempol bisa berhubungan dengan jari yang lain. Telunjuk itu lambangnya apa? Simbolnya apa? Ini tukang perintah. Iya kan? Bapak Ibu kalau perintah bagaimana? Ayo pergi. Kan begitu yang pakai siapa? Yang dipakai siapa? Telunjuk. Enggak ada orang perintah. Ayo berdiri. 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 Kan enggak begitu. Oh iya. Perintah pasti pakai telunjuk. Sip. Enggak ada. Sip. Diam. Telunjuk. Ini lambangnya tukang perintah penguasa. Kalau pengen jadi jempol. Ya harus bisa berhubungan dengan penguasa. Penguasanya Semarang sekarang siapa ya? Pak Wali kotanya? Hah? Siapa? Siapa? Wah ya. Gubernurnya siapa? Ganjar. Wah bagus. Kenal berarti. Tapi RW-nya Bapak Ibu siapa? Hah? RW? Ada yang kenal? Ada siapa namanya? Pasti beda-beda ya? Tapi banyak jemaat yang saya tanya. RW-mu siapa? Hambuh. Nek presidennya siapa? Jokowi. Tau. Presiden Amerika siapa? Hah? Siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau kita ingin jempol. Harusnya dengan Tukang perintah kita dari yang paling rendah kan? Pak RT, Pak RW, Pak kenal. Jangan sampai kita tidak kenal dengan RT, dengan RW. Kalau kita tidak kenal bagaimana? Cekal sama Densus 88. Ini orang tidak dikenal. Jadi kalau kita ingin jadi jempol, harusnya bisa berhubungan dengan penguasa. Jari tengah. Jari tengah. Apa istimewanya jari tengah? Ini simbolnya, lambangnya orang pinter. Coba kalau disuruh baris. Yang paling tinggi siapa? Jari tengah. Kalau Bapak Ibu jadi orang yang tinggi, badannya tinggi. Kalau baris, yang di belakang tidak lihat. Bapak Ibu lihat kan? Bapak Ibu serba tahu. Apalagi kalau ada duit jatuh ya. Wah, duit. Bro, bisik. Ya. Ini lambangnya orang pinter yang banyak tahu. Orang Kristen, kalau ingin jadi jempol. Bapak Ibu kalau ingin jadi jempol, harus bisa berhubungan dengan orang pinter. Kalau ada orang pinter di gereja, jangan dimusuhi. Di GKI Peterangan, orang pinternya siapa? Hah? Ada yang pinter ngacung. Ini yang orang pinter, ini sudah ngacung. Tapi maksud saya begini. Seandainya di gereja kita, ada orang pinter. Pinter main musik misalnya. Jangan dimusuhi. Wah, pinter-pinternya dewe. Kayak pandai-pandai sendiri. Setiap minggu main kebaktian seminggu tiga kali. Ya, kita kalau tidak ada yang main musik bagaimana? Siapa nanti yang mau main musik? Seandainya kita di gereja kita. Ada yang pandai bikin tayangan LCD. Wah, bagus tayangannya. Jangan dimusuhi. Orang pinter, jangan dimusuhi. Tapi suruh kerja. Berhubungan kita dengan orang-orang pinter ini. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin jadi jempol. Sekarang jari manis. Ini lambangnya apa ya? Ya? Bapak-Ibu, kalau naruk cincin kawin di mana? Ini boleh melirik sebelahnya. Naruk cincin kawinnya di mana? Kalau saya di toko emas. Kenapa? Habis didel. Sudah dijual cincin kawinnya. Ya. Tapi Bapak-Ibu, kalau ada orang naruk cincin kawin, sekarang dipasangnya di jari tengah, saya menugas. Dulu waktu nikah, yang membelikan cincin kawin, kalau tidak mertua, ya orang tua. Kenapa? Orang diukur, tidak diukur. Jadi kebesaran. Sekarang, nikahnya ditaruhnya di, cincin nikahnya di, jari tengah. Kalau naruk cincin kawinnya di kelingking, saya menduga. Dulu ketika menikah, zaman susah. Kenapa? Beli cincinnya, kekecilan. Benar apa enggak ya? Udah lah, ini sekedar guyonan saja. Tapi biasanya, cincin nikah itu, diletakkannya, masangnya di, jari manis. Ini, lambangnya, orang yang disukai banyak orang. Lambangnya, orang yang dicintai banyak orang. Kira-kira kalau di Indonesia, yang jadi orang yang disukai banyak orang, diidolakan banyak orang, siapa ya? ya? Ada enggak? Di Indonesia? Ya? Oh iya, Jokowi. Suka sama Jokowi? Suka? Atau suka sama Setia Novanto? iya, Bapak Ibu, kita jangan memusuhi orang, yang disukai banyak orang. Ya, kalau di Indonesia, Jokowi ya, mungkin dia mampu, membuat perubahan. Mungkin yang, terkenal, dan sudah meninggal, dia bukan orang Kristen juga, Gus Dur. Disukai banyak orang enggak ya, Gus Dur ya? Wah, dia yang membawa perubahan di Indonesia. Kalau enggak ada Gus Dur, orang-orang Tiongla, tidak bisa, merayakan Imlek seperti sekarang. Tapi Gus Dur, membawa perubahan demokrasi di Indonesia. Ya, kalau ada orang yang seperti Gus Dur ini, ya kita sukai. Yang disukai banyak orang, kita sukai juga. Jangan kalau ada orang bekan, malah dimusuhi. Oh enggak. Kita kalau pengen jadi jempol, ya harus bisa berhubungan dengan, orang yang diidolakan banyak orang. Yang terakhir, jari kita, kelingking. Ini lambangnya apa ya, kelingkingnya? Hah? Saya bilang kelingking, yuk ada yang melalui. Simbol apa ini? Memang dia yang bagian pelayanan. DPU kalau zaman dulu. Bagian resik-resik. Ya, bagian bersih-bersih kan? Oh jenikat pak tan, saya kalau bersih-bersih, enggak pakai kelingking kok? Pakai jempol. Pun jebrak hidungnya nanti. Ya, tapi kelingking ini memang bagian pelayanan. Kelingking, juga di antara lima jari, itu yang paling, kecil. Bapak-Ibu tahu enggak, kenapa kelingking itu paling kecil? Kenapa kelingking kok paling kecil? Tanya Tuhan Yesus nanti. Doa malam itu tanya ya, Tuhan kenapa kelingking paling kecil? Wah begitu? Enggak ya. Kelingking ini kecil, karena enggak pernah makan. Ini banyak orang Jawa ya. Orang Jawa kalau makan, enggak pakai sendok, enggak pakai garpu, atau sumpit itu, makan muluk ya. Apa ya? Muluk ya. Tahu ya? makan pakai tangan. Kalau makan, pakai tangan langsung, itu yang terjadi bagaimana? Jempol, pelunjuk, jari tengah, jari manis. Itu yang ngambil makanan. Kelingkingnya kemana? Ora kebagian. Makanya kecil kelingking itu. Kalau makan, enggak pernah kebagian. Nanti habis kebaktian, makan. Muluk dipraktekkan, bagian orang kelingkingnya. Kalau mau menyopatan, saya kalau makan, kelingkingnya ikut makan kok. Makannya begini. Kelingkingnya berpikmanan. di sini. Dengok apa? Oh, keragas. Iya. Iya. Bapak Ibu itu yang terjadi. Kelingking. Itu. Ya, kecil karena anda dikasih makan. Kalau berjalan kelingking gimana? Belakang. Kalau duduk kelingkingnya gimana? Di bawah. Bukan di bawah. tapi kalau kita duduk kan kelingkingnya di bawah pojok nekat aku kelingkingnya di duur pak tan kalau duduk kelingkingnya di bawah jalan yang burih apa artinya ya kalau jempol itu harus bisa berhubungan dengan kelingkingnya kalau kita pengen jadi jempol, ya kita harus bisa berhubungan dengan orang kecil pelayan kita yang mungkin kurang terpandang maaf Bapak Ibu tadi ada yang masuk ke gereja ini menyapa pak kosternya gereja atau enggak ya atau kalau saya tanya kosternya gereja petarungan berapa majelisnya jor-jor ngerti tapi seringkali koster itu dilupakan Bapak Ibu saya pamer sedikit GKI kebumen kosternya bagian bersih-bersih bagian merawat gereja itu sarjana itu sarjana pendidikan agama dia kalau kebaktian jam 6 ikut GKI saya kotbah dia dengerin nanti kalau jam 8 dia kembali ke gerejanya GKI di desa dia kotbah di GKI jadi hati-hati kalau Bapak Ibu pergi ke GKI kebumen ketemu kosternya mungkin pakaiannya jelek penampilannya mungkin tidak seperti pendidikan tidak seperti pendidikan 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 dia sarjana kita jangan merendahkan orang kecil bayangkan Bapak Ibu kalau koster gereja GKI peterongan mogok seminggu tidak kerja kira-kira apa jadinya ya dengan gereja kita ya ya oh susah kita tidak ada koster tidak ada orang kecil susah mobilnya rasek betul jangan kita merendahkan orang kecil jempol kita harus bisa berhubungan dengan orang kecil ketika Bapak Ibu di rumah dengan pembantu di kantor dengan karyawan ketika kita di kampung mungkin dengan orang-orang yang sederhana kalau kita ingin jadi jempol harus bisa berhubungan dengan itu Bapak Ibu apa istimewanya jempol yang lain Bapak Ibu kenal Chris John oh ya Chris John orang Semarang Semarang atau Banjar ya orang Banjar yang tinggal lama di Semarang siapa itu datang tidak ada ya Chris John di antara kita dia dulu di GKI dia dulu menurutnya GKI tidak tahu sekarang saya pernah melayani di Banjar dia meresmikan rumah tinggalnya di Banjar Bapak Ibu kalau Chris John bertinjung pakai apa Chris John kalau bertinjung pakai apa ya tangan ya sarung tangan betul tapi kalau Chris John bertinjung yang dipakai itu apa telunjuk jari tengah jari manis kelingking betul kan dia bertinjungnya gini kelingking ini cilik-cilik wani gelut wajungnya kalau koster gereja tapi Chris John kalau bertinjung jempolnya dimana Chris John kalau bertinjung jempolnya dimana umetan sembunyi ya kan coba kalau Chris John bertinjung pakai jempol ya bertinjunya begini nah disemput basit apa artinya kalau kita jadi jempol kita pengen jadi orang yang baik menghadirkan kebaikan kita harusnya menghindari kekerasan jangan apa-apa sedikit tukang parkirnya ngaturnya oh tukang parkir guluk guluk lho ini jempol apa jemte iya harusnya tidak begitu justru kalau ada kekerasan kita jempol itu yang meredam jangan apa-apa musuhan kalau kita musuhan dengan tetangga kira-kira kita diterima tidak di antara tetangga oh dimusuh satu lagi yang terakhir bapak ibu apa istimewanya jempol jempol kalau memberi apa yang terjadi kalau bapak ibu memberi jempolnya dimana di atas kalau kita memberi jempolnya pasti ada jangan nekat pak tan saya bisa kok memberi tanpa jempol terus dicepit mari ya bisa cuma kalau bapak ibu diberi dengan cara begini kira-kira bagaimana ada suka memberi jempol pasti ada ketika kita memberi jempol itu pasti kelihatan tapi kalau pas bagian menerima jempol gimana ora kebagian kalau memberi ya kelihatan tapi kalau pas menerima jempol itu di samping tidak kebagian apa artinya seperti lagu anak-anak kita dulu bagaikan surya menyinari dunia depannya apa kasih kasih ibu yang selalu memberi tak harap kembali kalau bapak ibu ingin jadi jempol kristen yang jempol gereja yang jempol kita harus mewujudkan apa yang baik di tengah-tengah dunia ini kristus Tuhan kita dia datang ke dunia melakukan misi Allah untuk menghadirkan kebaikan di dunia yang tidak baik kita yang sudah dibaptis sama seperti Yesus yang sudah dibaptis seharusnya kita juga menghadirkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini mari sudah jadi jempol amin di tengah-tengah di tengah-tengah di tengah-tengah selamat menikmati 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 diri selamat menikmati kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kami berdoa selamat menikmati 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 selamat menikmati